Bagaimanakah caranya supaya harta kita tetap ada di tangan kita, supaya kita tetap bisa berderma, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Sholat, disebut sholat nur, sedekah burhan, kemudian apalagi, usab rudya kemarin itu. Itu termasuk kita simpulkan juga di antara kesimpulannya yang kami hadirkan, bisa saja kita dengan melatih kesabaran, melatih sedekah untuk mendapatkan pembimbingan dari Allah. Atau sebaliknya kita membacanya bahwa tanda kalau hatimu sudah kenal Allah, itu gampang sedekah, gampang sabar. Itu saja, mungkin yang kedua ini lebih tepat untuk penanya saat ini. Jadi kalau ternyata kita itu adalah kok gampang membantu, berarti dalam diri kita ada cahaya. Kita kok mudah sabar, berarti hati kita ada cahaya. Tak taunya emosian, berarti telah hilang cahaya, jadi gelap kulitah. Kurang lebihnya seperti hati kita mudahkan. Anda dapat pemahaman kemarin sudah kita bahas ya. Maka, atau Anda masih termasuk golongan yang harus belajar deh. Gimana agar saya mendapatkan nur, mendapatkan mentiak, mendapatkan burhan. Ayo mulai hari ini kita melatih diri kita untuk bisa senang bersedekah. Supaya ada cahaya di hati kita, supaya ada hujah di hati kita burhan. Kemudian kita melatih di saat ada sesuatu yang mengganggu kita, ayo kita berlatih sabar agar menjadi dia. Kemudian kita harus bisa memperbanyak sholat. Nah seperti itu. Cuma ini gabungan adalah sholat, sedekah. Sholat adalah dengan Allah pribadi, sedekah urusan dengan orang-orang lemah. Berarti hubungan kepada Allah dengan sama manusia. Ini seperti itu. Jadi ibu, untuk mendapatkan cahaya, burhan dan sebagainya, kita latih deh. Berapa rezeki yang Allah berikan. Apalagi dihubungkan dengan tadi, masalah agar hati, harta tidak di tangan. Sederhana kok, harta tidak di hati. Harta itu boleh, orang bisa punya kekayaan yang melimpah. Tapi cukup lah harta itu di tangan, jangan di hati. Maksudnya itu apa sih? Agar harta tidak masuk di hati. Yaitu di saat kita ingin mengularkan untuk Allah begitu mudahnya. Itu berarti tidak di hati. Berarti kita mendahulukan Allah. Jadi untuk bangun masjid, pesantren, bantu fakir, miskin begitu entengnya. Berarti itu harta tidak ada di tangan, di hatimu, tapi hanya di tangan. Megang saja. Untuk kebaikan. Seperti itu. Setelah Anda menyaksikan video ini, Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.